Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sebarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Kali ini kita akan membahas tentang Phonehub Yang namanya Dev and Sting Teman-teman kita langsung mulai Kita ke website Phonehubnya Nah disini phonehub.com Lalu kita klikkan Dev and Sting Disini ada Dev and Sting Ada 3 Alternatif yang kita download Kita khususnya memilih yang ini Failover Langsung Lalu kita klik Kita tunggu Lalu Ini Desmond itu pemula Disini ada deskripsinya Tapi yang perlu jadi catatan kita sekarang itu Kita Tugasnya yaitu menemukan Part flag Yang flagnya itu Contohnya seperti ini Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Ketika selesai didownload Maka file-nya saya simpan di sebuah file disini Dan nama file-nya Phonehub.com Dev and Sting Kita langsung jalankan Kita klik kanan Lalu buka dengan Framework Workstation Kita lihat Nah disini Kita Isikan ya teman-teman Isikan dengan Download Def and Sting Lalu Kita simpan Ini Kalau saya di data D Kalau teman-teman silahkan Dimana saja Bikin folder selalu Namanya Dep and Sting Lalu Oke Lalu Kita import Tunggu beberapa saat Sudah-sudah Selain Dan disini Langsung keluar Kita upgrade dulu Terlebih dahulu Kita upgrade Ke Workstation Last Supaya Pancar Kita Class Disini Diferet Sebagai Computer Masnya Settingan Networknya Menggunakan Mat Peringat Mat Maka Ini juga Kita harus Memakan Disini kan Bridge Ya teman-teman Kita ganti Kena Oke Kita jalankan Penampakan Dari Death End Sting Lalu Langkah selanjutnya Setelah Di install Berarti kita harus mencari dulu IP address Dari Death End Sting Ini sendiri Ini Penampakannya Penampakan Lidget Misting Kita Ke Computer Host Akurat Utama Yang Harus Kita Lakutan Kita Membuat Sebuah Folder Di Sini Di Dokumen Namanya Depends Team Lalu Kita Seperti Super User Ya Kita Misalkan Lalu Kita Mencari IP IP Kita 13 Tingit Berarti Setelah Kita 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 Yang Baru Kita Menggunakan Med Discover Untuk Menemukan IP Dari Gap Instinct Itu Sendiri Kita Dating Lung Ini Med Discover Kita Bisa Masukkan IP Menggunakan AppScan L Let's Scan Min L Dari Sudah Dari Langsung Dapat Cepat 139 Atau Kita Menggunakan Aging FB 191 197 34 300 ini biasanya gunakan untuk maskan IP yang ada dalam satu jaringan 139 ada yang disini ketika 9 juga ada ketika 9 dia masih berjalan baik selesai langkah selanjutnya coba kita panggil di ke proses IP yang sudah teruskan semua kata baru disini ya betul ini web target kita selanjutnya kita mencoba melihat page source nya kita lihat tidak ada yang iya ternyata kita dapat flag ini sabtu pagi-pagi sudah dapat flag ya kita copy kita simpan oke sudah dapat satu selanjutnya kita sudah dapat flag selanjutnya berarti kita scan buat apa saja yang terbuka menggunakan hangnet hangnet min s s min 4 kita pakai 4 supaya tidak berisik terbagiInterurch 9 7 8 9 7 9 9 9 9 9 9 10 9 9 12 9 10 ada 1, 2, 3 port yang terbuka 41 FSBPD selanjutnya setelah kita tahu port yang terbuka dan versinya kita coba meceknya dengan apa, subvoid subvoid versinya kita lihat di exploit tidak ada, berarti tidak ada exploit yang bisa kita gunakan berarti selanjutnya kalau begitu kita kan bisa kita cari folder-folder apa saja yang tersembunyi di web ini menggunakan niktok niktok lalu ip192 bagian datang 17 139 biarkan dia berjalan atau juga kita bisa memasukkan folder yang ada menggunakan computasi DIRD namanya DIRD ini kita gunakan one list share share outlist dead oke di txt lihat di sini limit top dia mendapat download txt kita coba save seperti yang ingin menarik coba di sini ini ini disallow tapi kita coba dulu kita lihat kita lihat dulu saja di sini topo txt ada 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 weblog ada ini ini uncommon header ini it's pingback namanya weblog di sini di dider dia mendapatkan apa saja folder apa saja ini ini ada weblog show kita copy paste ya ternyata kita dilempar ke link depthing local dan weblog berarti selanjutnya kita harus menemparkan dulu link lokalnya itu ke host kita ya kita buka dulu caranya yaitu dengan mengetarkan e-hole betip 2 lalu ip-nya terhadap tangan 197 139 namanya tadi ini testing kita copy kita paste di sini kita taruh di host kita panah rumah di tepatnya FTC host dari turun ya sudah terdapat ya teman-teman sekarang kita coba lagi nanti kan dilampar ke sini coba sekarang weblog ya source weblog nah setelah tidak klikkan di kita ternyata webnya bisa terbuka kita lihat sudah ada menu apa-apa tapi kita dapat sini yang menarik pakai wordpress berarti kita bisa menggunakan tool dot wpscan wpscan oke kita buka file file selanjutnya selanjutnya kita tes kita ingin menu user apakah ada user yang dipakai di web ini single counter kita lihat beberapa saat temukan versi wordpress nya 4624 lalu juga dia menemukan usernya ya usernya ada ternyata usernya namanya admin oke kita kita sekarang memboot post apa password usernya admin lalu give minv password data password nya bisa under user send wordpress password pakai zip aja ya teman teman lalu pakai bid kita lihat apakah ada fun riset yang cocok kita lihat lagi apa yang didapatkan oleh web skam nah disini disini ada tanda penting disini tema digunakan 2016 dan juga versinya sudah ada luar bisa nanti kita bisa lihat plugin nya juga ini juga dapat peringatan plugin slideshow galerinya out update juga kita bisa lihat biar kita lihat di disini 2016 kita copy kita search exploit apakah ada tidak ada tidak didapatkan lombongan coba disini lihat tidak didapatkan kalau yang ini search gallery kita copy kita kesini coba kita lihat nah dapat search gallery namanya kita coba copy lalu kita buka baru baru kita buka lalu netas void teman-teman coba kita lihat disini dia masih mencoba membuat password ya kan kita lihat disini ini password ya ini dia berjalan disini disini masuk ke pp admin ini kan sudah dapat admin dan admin disini admin kita dapat admin admin kan passwordnya kita sedang mencoba disini disini juga ada search library plugin yang ada luar dan ada di cari di search point kita coba ya teman-teman tadi disini namanya search gallery kita copy ya sebenarnya logit paste apakah ada exploit nya ada teman-teman nah ini kita copy selanjutnya ketikan use paste yang ini ya terus sudah ada di exploit ini lalu kita lihat show option kita lihat apa sendiri yang harus digunakan disini harus menggunakan lhost ini liquid dilihat ada yang berarti kita pasang dulu set l4 tadi yang yang disini 139 98 97 1 39 99 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 and get yournya we blocked tadi okay time set user tadi kita sudah tahu admin Lalu kita set, passwordnya, kita lihat, ya kita lihat, sudah dapat ya, ini valid combination font, passwordnya juga admin, kita copy. Lalu ke sini, kita paste, lalu selanjutnya yang terakhir, exploit, ya dia sedang masuk ke, dari web ini, web devstream. Sekarang kita coba, bukan, sini passwordnya admin. Ternyata benar, kita sudah masuk ke sini. Di admin, tapi ini hanya kita dimasukkan, perbatasnya, disini bukan admin, rootnya. Oke, berarti kita harus cari cara lain. Itu, oke. Sekarang kita lihat dulu, yang di sini. Lihat, sis info kita, apakah sudah ada di komputer mana, ya benar. Di komputer devstream. Lalu kita coba, disini ada apa. Ini ada apa-apa, kita coba ke sini nih. Di web blog ya, teman-teman. Kita copy. Kita copy. Kita paste. Kita lihat. Ada apa saja. Ah, disini banyak nih. Banyak file yang bisa kita explore. Biasanya sih, kita ke config dulu. Oke, disini ada database name-nya. Ada database name-nya. Ada user name namanya root. MySQL. Eh, passwordnya MySQL. Oke berarti kita sudah dapet di weblog wp-config masuk ke sini disini username-nya tadi kita lihat apa kalau kita sudah bisa masuk database berarti kita sudah ini ada wordpress kita cari WP user karena disini ini akan kita cari usernya kita harus masuk sebagai root nanti tadi kita belum supaya root kita akan create passwordnya menggunakan John dari kita copy itu pilih ini kita paste satu lagi kita copy kita paste jadi dua ini kita akan coba klik ke plain text kita save di document namanya password aja ya teman-teman terus selanjutnya kita ke ini kita sudah temukan kita menggunakan jurnal report, keketikan jurnal lalu tadi pass.txt, lalu put list kita pakai q.txt 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 ini jurnal report kita menunggu, kita lihat di sini ada banyak sekali database-databes di sini kita bisa mengeksplornya teman-teman, tapi kita akan fokus dulu aja sama tujuan kita di sini kita biarkan ini tadi di on-scan sekarang kita coba ke bootnya kita lihat kita lihat biasanya ada di home kita pindah ke dari home di home ini ada dua folder Mr.Dev dan Stinky kita coba pindah kita tidak diizinkan coba ke Stinky oke, kita juga tidak diizinkan berarti kita harus membuat cell di cancel biarkan dia berjalan sekarang kita ke sini ini masih di scan ini dia juga masih membuat cellnya biarkan sedang bekerja oke ini sudah selesai nah, di sini ada dua yang sudah sudah di yang tadi yang ini yang sudah di terjemahkan ternyata di sini passwordnya admin dan passwordnya bagi 57 kopi kita masuk dengan yang ini yang mana tadi yang ini kita lupa dulu dan kita lihat tadi ada Uncle Stinky ada Uncle Stinky Uncle Stinky passwordnya yang tadi yang ada di John The Ripper kita copy login jadi admin sama admin terbatas nah ini ini ketika kita login menggunakan tadi Uncle Stinky ternyata kita sudah masuk ke admin panelnya dan di sini juga ada flag flag yang kedua flag 2 kita copy coba kita klik dulu ya flag 2 sekarang kita simpan flagnya di sini Alhamdulillah sudah 2 flag kita selesaikan flag berarti tinggal 2 lagi PR kita sudah dapat menggunakan John Daripas tegak metas void metas void metas void satu cos reasonnya mati jauh hai menter set pas set set selamat menikmati kelihatan kita ada di www.data sekarang lanjutnya kita lihat kita ada di home sml coba kita cd stinky tidak bisa berarti kita harus meningkatkan sel kita ke bus dengan cara kita c input seperti sekarang kita ada di bus coba kita cd masih permission denied cd stinky masih ditolak oke berarti sekarang kita ke user stinky saja 10 stinky passwordnya passwordnya yang tadi yang ada di sini copy tapis terus coba kita lihat sekarang kita sudah bisa pindah ke sini because this is stinky ini oke sekarang kita coba lihat desktop oke desktop periksa oke bisa lihat teman-teman coba hai mesele anda fred perket wait not to xd alhamdulillah kita sudah dapat flag yang ketiga sedikit lagi flag yang ketiga kita sudah dapat tadi kan tadi suruhnya empat ya eh Sekarang coba kita pulang lagi, kita ke dokumen, kita lihat tidak ada apa-apa, coba mundur lagi, lihat di depan tidak ada apa-apa. cd.optv, lihat ada files, cd, ada network group, ada ssr.tmk, ada test.tmk, tidak ada apa-apa. Nanti kita cd. Ini kita lihat. Oh, disini ada percakapan. Ketanya bisa di reset. Oke, shift. Dan shift, go. Lihat lagi di sshub. 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 Ada k.txt, coba kita pilih. Oke, k.txt. Nah, disini kita dapat, lihat teman-teman. k.txt. K.txt. Dan kita copy saja ini. copy. Ini kita panggil. K.txt. 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 Txt. Deng. Deng. Ada teman-temen. oke 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 sini sudah tidak bisa selanjutnya kita kembali ke notas point kita kopikan disini kita pilih di situasi terus selanjutnya terbat seJ seperti Oke berarti selanjutnya kita harus mencoba Nah ternyata bisa kita masuk Oke Kita sudah kita kita lalu ke folder TNP, selanjutnya melihat sini ada devisis picket ya teman-teman yang langsung kita copy, lalu ke kanan, kita buka, kita ifrinya kita setiap kita, ini kita akan mengembangkan teman. kita akan menjumpungkan teman-teman yang sangat tercakap. Percage80. Open While cent Okay, the center And when we look While cent berbuka kita lihat di sini melihat di sini yang weblog webadmin user kita follow gdstream, disini ada password password 1 kita copy, biar kita bisa ya teman-teman disini, this was happening main, 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 main Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, kita sudah ada di root. Berarti sudah berhasil. Selamat menikmati. Sudah ada di home. Kita coba root. 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 Flick. Flick. Berbagai tools. Berbagai tools. Ya teman-teman. Kita coba root. 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 Untuk być. Untuk. Untuk. Untuk mengek. Password. Kita coba root. Dan kita coba root. Kita coba root. Itu summary-nya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh